Intro Shalom saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari yang lalu tentang perbudakan Dan kali ini subtemanya adalah dari budak menjadi pasukan Tuhan Kita akan baca dulu ayat yang pernah kita baca di pembahasan sebelumnya Yaitu dari kejadian 15 ayat 13 Firman Tuhan kepada Abram Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu Akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya Bayangkan saudara, ini sebuah tragedi yang kelam menurut saya dalam perjalanan hidup bangsa Israel 400 tahun dalam masa perbudakan Bahkan Tuhan memengizinkan itu terjadi Bangsa pilihan Israel ini Bangsa yang sudah dinubuatkan bahkan mungkin sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih Israel sebagai umat pilihannya Tapi kenapa bisa sampai mereka itu diizinkan oleh Tuhan Saya pakai kata diizinkan Untuk mengalami perbudakan Di masa pemerintahan Firaun yang begitu kejam Bangsa ini diminta untuk membangun kota-kota Yang akan didiami oleh bangsa Mesir Bahkan mereka memulai membuat dari Mencari bahan-bahan untuk membuat batu bata Membuat batu batanya sampai membangun kota-kotanya Dan itu kerjanya sungguh sangat luar biasa Dikatakan sampai mereka itu berteriak menjerit di hadapan Tuhan Karena kerasnya penindasan dilakukan pada masa pemerintahan Firaun Dan itu terjadi saudara Nah bagaimana dengan kita Seringkali kita pun Dalam tanda petik Dibiarkan oleh Tuhan Mengalami segala sesuatunya Sampai kita harus belajar Bahwa hidup di bawah perbudakan dosa ini Sangat menderita Sampai kita harus berseru akhirnya kepada Tuhan tolong aku Dan Tuhan akan melepaskan kita dari perbudakan itu 400 tahun kemudian Bahkan lebih dari itu Tuhan nambah lagi 30 tahun 430 tahun kemudian Baru bangsa ini Tuhan tolong dilepaskan dari perbudakan Mesir itu Kita baca ayatnya di keluaran 12 Ayat 41 Sesudah lewat 430 tahun Tepat pada hari itu juga Keluarlah segala pasukan Tuhan Dari tanah Mesir Keliatannya kalimatnya ayat ini salah ya Bukan keluarlah bangsa budak itu dari tanah Mesir Tuhan menyebutnya Keluarlah pasukan Tuhan Bayangkan saudara Ini 430 tahun dalam perbudakan Tapi ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar Bangsa Israel ini keluar dari Mesir Mereka tidak dikatakan Keluarlah budak-budak itu Tapi dikatakan pasukan Tuhan Keren kan Ini istilahnya saya suka banget Dan ketika Tuhan membuat Bangsa Israel itu keluar dan menjadi pasukan Artinya mereka sebagai pasukan harus siap berperang Untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan di Kanaan Di tanah perjanjian itu mereka menjadi pasukan Mungkin pasukan itu tidak berperang Bayangkan itu melintasi padang gurun yang begitu banyak Dengan barbar mungkin dengan perampok-perampok Perompak-perompak dan semua Orang-orang yang sangat ingin Merampok dan mengambil semua harta benda Yang mereka dapatkan selama di Mesir Dan itu terjadi Dan bangsa Israel bagaimana bisa berperang Sedangkan 430 tahun Mereka hanya pegang sekop Hanya pegang cangkul Hanya pegang alat-alat pertukangan Tidak ada satupun mereka Yang memegang pedang Atau tombak Atau bahkan mungkin perisai Anak panah pun saya rasa tidak Karena itu dijauhkan Mereka tiap hari harus kerja keras Tapi Tuhan punya planning yang besar Dia sebut pasukan Dalam hidup kita ketika kita telah mengalami Ketemu dengan Tuhan Atau lebih tepatnya Tuhan Mengambil kita Dari perbudakan berusaha itu Tuhan menjadikan kita juga sebagai pasukan Ketika kita diangkat menjadi pasukan Tuhan Kita tidak bisa tinggal diam Kita harus menghadapi kenyataan Tidak otomatis semuanya akan tersedia di depan kita Tidak Tuhan berkata harus perang Tidak ada pasukan yang tidak berperang Saya melihat dari alkitab kita ini Ketika kitab kejadian itu ditulis Itu sebetulnya sudah memulai Mulai dari peperangan Peperangannya bagaimana? Ya ketika manusia Melanggar perintah Tuhan Dikatakan bahwa Tuhan itu seperti menabuh gong Untuk peperangan yang terjadi Tuhan langsung membuat perseteruan Antara manusia dengan iblis Di sisi lain Tuhan pun berperang Antara Tuhan dengan iblis Dan nanti di akhir perjalanan kita manusia Ditulis di kitab wahyu Itu pun peperangan terakhir Antara Tuhan dengan iblis Kita tidak bahas itu Tapi saya katakan bahwa Sepanjang sejarah manusia Itu kita akan terang menghadapi Segala sesuatu yang terjadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Next kita akan Bahas mengapa Kita harus perang Mengapa sih mesti perang Kita hidup oke-oke Nyaman-nyaman aja Kenapa mesti perang Ingat saudara Kita tidak hidup Kita tidak dipanggil Untuk hidup dalam kenyamanan Ya Di Yakubus 4 ayat Ketujuh Dikatakan Karena itu Tunduklah kepada Tuhan Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari Daripadamu Menurut saya ini seperti Dua sisi mata uang Ya Yang bagian Headnya Kepalanya itu Bagian lembar depannya Kita harus tunduk Kepada Tuhan Itu syarat Dalam segala hal Kita harus tunduk Kepada Tuhan Tapi di sisi Tailnya Ekornya ini Kita harus Melawan iblis Jadi ini tidak bisa Kita melawan iblis Tapi tanpa Kita tunduk kepada Tuhan Atau kita tunduk kepada Tuhan Dan kita diam saja Tidak bisa Iblis tidak akan lari Daripada kita Kalau dua Syarat ini Tidak dipenuhi Yang pertama Tunduk kepada Tuhan Yang kedua Lawan Artinya apa Kita punya kuasa Tuhan berikan Untuk melawan Melawan siapa Ya melawan iblis Supaya kita lari Itu syarat pertama Kenapa kita Harus perang Bukan syarat Itu perintah yang pertama Dan perintah yang kedua Itu tertulis di dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 dan 9 Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum Mencari orang Yang dapat Ditelannya Lawanlah dia Dengan iman Yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua Saudaramu Di seluruh dunia Menanggung Penderitaan Yang sama Ayat ini Begitu gamblang Dan jelas sekali Bahwa kita Harus Melawan Si iblis Oh iblis selama ini Oke-oke aja Dia Gak mengganggu Siapa bilang Itu Salah besar Kalau kita punya Konsep pemikiran Seperti itu Firman telah berkata Sadar Sadar Jangan tidur Berjaga-jaga Karena kita harus Melawan Iblis itu Dia seperti Singa Tapi aneh Kalau sudah perhatikan Ayatnya disini Berkata bahwa Singa itu Berjalan berkeliling Mengaum-ngaum Tuhan kita Disebut sebagai Lion of Judah Singa dari Yehuda Tapi iblis Menyamar juga Dia memakai Kata singa juga Memakai lambang Singa juga Untuk mengidentifikasi Dirinya Tapi perhatikan Dia mengaum-ngaum Dan mencari orang Yang dapat Ditelan Bisa gak sih Habis mengomong Langsung menelan Ini gak masuk akal Pasti tentunya Setelah mengomong-ngaum Dapat maksanya Diapakan Diterkam Diterkam Dicapik-capik Digigit Dan baru mungkin Bisa Ditelan Nah Kenapa Seperti ini Kita akan Selesaikan Pembahasan berikutnya Dan Kita akan Lanjutkan Yang akan datang Shalom Tuhan berkati Satu 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 Terima kasih.